oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semua semoga sehat selalu jumpa lagi dengan channel hijau motor tatusan oke di video kali ini saya lagi mengatasi satu unit motor yaitu x-ride yamaha produk yamaha dan kebetulan motor ini tidak mau hidup bisa teman teman lihat saya contohkan oke jadi keadaan motor ini sekarang lagi tidak mau hidup dan kebetulan saya disini untuk memperbaikinya jadi di video kali ini saya akan berbagi tips yaitu bagaimana cara menghidupkan motor yang kondisinya sekarang dalam keadaan mati jadi teman teman harus cek dulu beberapa komponen yang menyedupkan motor ini tidak mau hidup jadi bagi teman teman yang baru bergabung di channel ini dan jangan lupa supporter channel ini dengan cara subscribe like comment dan nyalakan loncengnya karena itu semua gratis oke yang pertama coba teman lakukan dengan cara saya seperti ini dengan cara diengkol seperti ini bisa teman teman lihat jadi kebetulan motor yang saya berbagi sekarang ini engkolannya itu sangat tidak ada penahanan ataupun tidak ada komprensi jadi ketika kita engkol itu sangatlah mudah tidak keras lunak loss seperti ini saya teman teman lihat jadi apabila motor teman teman sama seperti ini coba teman lakukan cara seperti ini setelah lakukan cara seperti ini dan mendapatkan motor yang engkolannya itu tidak menahan itu sudah dipastikan pada bagian komprensi itu tidak ada oke jadi teman teman hanya perlu melakukan yaitu coba teman teman cek dulu pada bagian komprensinya dengan cara buka tutup bosi dan pastikan juga pada bagian pengapian kuil itu berapi oke sekarang saya lepas dulu pada bagian dot bosi kalau disini namanya dot bosi ataupun tutup bosi sekarang saya lepas dulu kita tarik keluar kebetulan motor ini pada bagian dot bosi kekeras oke sekarang saya ambil dulu pada bagian kunci bosi untuk pelepasan busi oke oke kunci bosi sudah saya ambil sekarang kita lepas dulu businya keluar untuk pelepasannya seperti ini bisa teman teman lihat bagi teman teman yang baru belajar ataupun pemula bisa lakukan cara seperti kita ini oke dan kebetulan businya keadaannya seperti ini bisa teman teman lihat ujungnya sudah hitam dan disini setelah busi terlepas sekarang teman teman cek dulu pada bagian pengapian bagaimana bentuk pengapiannya apakah berapi ataupun tidak oke oke sekarang kita cek dulu pengepian pada kuilnya dengan cara seperti ini kalian tempelin pada bagian besi seperti ini oke sekarang kita cek nyalakan kunci kontak oke pengapian kuil itu aman sekarang kita cek pada bagian konferensi caranya seperti ini tutup pada bagian lubang dalam busi dengan jari teman teman tutup dengan sampai ada selah selah untuk keluar angin bisa teman teman lihat bagian konferensi itu tidak ada kore langkol jadi konferensinya itu tidak ada sekarang untuk cara memberikan konferensi seperti biasa kita cek dengan oli oli seserah teman teman yang penting oli oli baru bisa oli bekas juga bisa oke karena itu tidak terlalu mempengaruhi mesin kopang oke sekarang saya ambil dulu untuk pemberian konferensinya saya ambil dulu oli nya bisa teman teman lihat saya cuma menggunakan oli gardan mesin gardan ya dan olinya itu masih baru jadi caranya kita masukin yang selang ini ke dalam lubang bos biar masuk ke klub setelah teman teman masukin oli ini sekarang kita cek lagi konferensinya call oke bisa teman teman lihat bagian kompresi itu sudah mulai keluar lagi oke jadi dorongan angin dari klep itu sangatlah bagus sekarang kita coba pasang dulu busi nya lagi jadi bagi teman teman yang sering bertanya di video saya sebelumnya bang apakah boleh menggunakan oli bekas atau mengharus oli baru itu semuanya bisa dipakai oli bekas juga bisa oli baru juga bisa cuman saya cuman saya sering pakai oli kardan karena itu masih bagus kalau oli bekas juga tidak apa sih cuman itu akan efeknya cuman motornya nanti setelah hidup itu akan berasap sebentar apabila teman teman pakai lagi sekitaran satu hari itu asapnya akan hilang sendiri oke sekarang saya coba pasang busi dulu biar potah kain rasin busi setiap berarti barunya ganti oke sekarang kita pasang lagi ya teman teman bagaimana bentuk dan hasilnya setelah kompresinya kita kita pasang antar ini itu boleh harus kita tolong kita matanya seperti ini ini untuk pemasangan seperti ini ini artinya karena tidak ada ini ini maka kamu 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 ini harus padat kalau tidak padat nanti dia sekarang kita pasang lagi dot besi bisa teman-teman lihat motornya hidup lagi cuman sedikit berasak seperti yang sudah saya bilang sebelumnya teman-teman pancing kompresi menggunakan oli itu akan mengeluarkan asap ketika dia hidup jadi asap itu akan hilang ketika teman-teman sudah pakai beberapa hari ataupun satu hari oke kalau memang motornya tidak berasak ya teman-teman dan tadi barusan orang yang punya motor bilang ganti busi cuman sekarang kita tidak ganti busi agar yang punya motor itu biayanya irit jadi disini kita memperbaiki dengan biaya yang minim tanpa harus membebankan orang yang punya motor oke teman-teman lihat nah begitulah bentuk hasilnya dan mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan cara seperti saya lakukan itu bagi yang pemula cobalah lakukan video ini oke dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe like komen dan nyalakan loncengnya karena itu semua gratis oke dan semoga video ini bermanfaat bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cogas deh bang kan dah berasok seolah-olah ini dia panjang tadi bang 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 Oke cik lu Hai Sampai lah Uy Sampai lah Untuk thumbnail Uy Sampai lah Untuk thumbnail Uy Uy Sampai ketik Uy Uy Aman UH Uy 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 Uy